Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nontonnya Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Di live kali ini saya akan membuat pancake labu kuning Nah pancake ini juga nanti akan kita hias Karena sebentar lagi bertepatan dengan Halloween Jadi kita akan hias sesuai dengan temanya Halloween Jadi pasti mari kita lihat kan social lovers Langsung aja yuk kita kenali bahan-bahannya Disini yang pertama ada 100 gram labu kuning Yang sudah dikukus lalu diharuskan Dan selanjutnya ada 200 gram Tepung terigu protein sedang 1,5 sendok makan gula pasir Lalu nanti kita akan menggunakan 1,5 sendok makan baking powder 1,4 sendok teh garam 2 butir telur 200 ml susu cair dan 30 gram margarin yang sudah diwewekan Nah disini ada bahan untuk lengkapnya Atau nanti akan untuk hiasan si pancake-nya Disini ada fondant Kita punya 2 warna fondant Disini kita sediakan Warna putih dan warna hitam Lalu ini ada maizena Untuk nanti saat kita menggiling fondant Disini ada lollipop Ini ada biskuit coklat yang sudah diremahkan Dan disini ada buttercream Nah sebelum kita mulai membuat pancake-nya Jangan lupa ya social lovers untuk asen Karena kita pengen tahu nih Dari mana aja sih yang nonton live kita kali ini Nah kalau misalnya social lovers ada yang mau ditanyakan Bisa juga langsung tanyakan di kolom komentar kita Nah yuk langsung aja kita buat pancake lollipuninya Yang pertama disini Kita siapkan mangkuknya terlebih dahulu Nah disini hari ini saya gak sendiri nih social lovers Ditemani oleh Kayoda Ayo kayoda Saksapa social lovers di rumah Halo selamat sore saya Jens social lovers Jangan lupa ya saksikan live kita sampai habis Karena pastinya seru banget deh Makanan yang kita buat tadi sore hari ini Ya seru banget ya social lovers Yang pertama disini kita akan mengayak Tukung terigunya terlebih dahulu Wah sudah ada yang ase nih kak Dari Rio Jatikal Stari Dari Majalengka hadir Halo Majalengka Jangan lupa nonton live Jangan lupa nonton live kita sampai selesai ya Jauh janya tidak mau ketinggalan Dari Ibu Tia Halo selamat sore Wah nih langganan nih Selalu nonton live kita nih Terima kasih ya Ibu Tia Terus juga dari Sampit Kalimantan Tengah Sudah hadir dari Diana Halo Nah disini selanjutnya kita tambahkan untuk Bensi gula Lalu kita masukkan baking powder nya Nah bagi social lovers yang ketinggalan Kita sore hari ini lagi ngebuat yang namanya pancake labu kuning Jadi kalian saksikan sampai habis ya Betul banget ya social lovers Kita kali ini akan membuat pancake labu kuning Yang spesial dari pancake labu kuning kita hari ini Apa sih kak Yoda? Nah yang spesial dari pancake labu kuning ini Adalah nanti kita akan hias dengan menggunakan hiasan bertema Halloween Nah yang barusan saya masukkan itu adalah baking powder Kenapa baking powder nya baru dikeluarkan dari tempatnya Jadi baking powder memang harus dimasukkan Sesaat sebelum kita membuat si adonan Supaya tidak Supaya efek dari baking powder itu bekerja ya kak Untuk proses pengembangannya Nah iya betul banget nih Terima kasih ya kak Yoda Untuk baking powder sendiri kan ada dua ya kak Ada yang single acting sama yang double acting Bedanya apa ya kak? Nah kalau yang double acting itu bekerjanya dua kali lebih Dua kali lebih banyak daripada yang single acting nih Jadi kali ini kita menggunakan baking powder nya yang double acting nih social lovers Nah jadi social lovers bagi yang belum tahu untuk baking powder double acting ini Akan bekerja selama dua kali proses Yang pertama adalah ketika dipengadukan Dan yang kedua adalah diproses ketika pemanggangan Jadi hasilnya akan lebih maksimal ya kak ketika kita menggunakan baking powder double acting Betul banget Nah selanjutnya kita mau masukkan garamnya ya social lovers lalu diaduk kembali Setelah itu disini sudah ada dua butuh telur Kita kocok lepas seru lebih dahulu baru nanti dicampurkan ke dalam adunan Ada yang alasan juga Mika Dari Duri PKU hadir Terus juga dari Solo Dari Cilacat Medan juga Ada Kolaka juga Terus juga Dari Balai Karangan Kota Perbatas Malaysia Dari Dumai Dari Jambi Wah rame banget ya sore hari ini Oh iya bagi social lovers yang ingin bertanya langsung aja ya Boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar kita Pertanyaan kalian tidak hanya terbatas pada resep yang kita dimakan aja pada sore hari ini Tapi juga bisa menanyakan resep-resep lainnya Betul banget ya social lovers Nah ini kita telurnya kita masukkan ya sambil diaduk Lalu yang selanjutnya adalah kita masukkan susunya Kita masukkan susunya ini Lahan sedikit-sedikit ya social lovers Sambil diaduk Selanjutnya Kita Kenapa sih kan kita harus memasukkan susunya sedikit demi sedikit Ini mungkin Mungkin di resep sudah diujudkan lebih dahulu ya social lovers Tapi kita kan menggunakan telur Berat terlalu mungkin berbeda-beda Jadi kita memasukkan susunya sedikit-sedikit Supaya si tepung dan telurnya tercampur rata Dan susunya juga Nah jadi social lovers Walaupun kita sudah menguji coba setiap resep Namun berat dari setiap telur itu akan berbeda-beda Jadi untuk memastikan tingkat kekantalan dan juga keencaraan yang menjadi pas Kalian harus menambahkan susu sedikit-sedikit Ada lagi yang aksa nih kak dari sumedang Halo semudang Nah setelah tercampur rata kita bisa masukkan si labu penuhnya Juga dari si Bolga juga sudah hadir Oh iya kak untuk labu kuningnya sendiri direbus atau dikukus ya kak? Ini untuk labu kuningnya dikukus social lovers Lalu dihaluskan Bisa menggunakan barfu ataupun disaring juga bisa di social lovers Wah ada pertanyaan nih dari Cici Underscore Okto 14 Makanya lagi buat apa ya baru bergabung? Nah bagi social lovers yang baru bergabung Kita sore hari ini lagi buat yang namanya pancake labu kuning Ya betul banget di social lovers Nah disini kita akan memasukkan Margarin yang telah kita lelekan Kalau proses pengadukannya menggunakan mixer bisa nggak ya kak? Bisa juga nih social lovers Tapi sebaiknya sih kita menggunakan seperti balu mipin saja Karena kita tidak membutuhkan Kita hanya untuk mengaduknya ini supaya sampai rapes aja social lovers Juga perlu untuk mengembangkan telur atau sebagainya Wah seperti itu ya kak Oh iya mungkin juga untuk jumlahnya karena kita membuatnya sedikit Kita hanya memerlukan balu mipin saja ya kak? Iya betul banget Nah ini sudah selesai nih social lovers Bisa langsung untuk proses masakan Ini yang baru aksen juga nih kak dari Bandung Halo Bandung Dari Cicien Terus teropong pas kita Terus juga dari pangkalan kerinci Terus ada perbaungan juga udah hadir Halo selamat sore Nah ini langsung aja kita buat Nah disini kali ini Pancake-nya akan kita buat menggunakan pen seperti ini social lovers Tapi kalau social lovers di rumah nggak punya pen seperti ini Bisa juga menggunakan pen datar biasa Nah jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya social lovers Cetakan ini sama seperti dengan cetakan koin mumpur nggak sih kak? Ini kurang lebih sama social lovers Tapi ada juga cetakan koin mumpur yang tidak menggunakan pen Untuk pen yang lain seperti ini Atau yang masih tradisional Ada lagi aksen lagi nih kak dari Depok dan juga Kabupaten Tanah Hidung Halo social lovers Sangat bergabung Untuk proses peruangannya seberapa banyak sih kak Indri? Nah disini saya menggunakan ladle atau sendok sayur ya Jadi disini satu sendok sayur aja nih social lovers Atau disesuaikan misalkan social lovers menggunakan pen datar Itu bisa disesuaikan mau seberapa besarnya Wah seperti ini ya kak? Oh iya nanti ini juga adonannya akan mengembang ya social lovers Jadi untuk penuangannya jangan terlalu banyak juga Ya betul banget Jangan lupa ya social lovers untuk menggunakan api kecil dalam pembuatan pendek ini Wah ada yang baru aksen lagi nih kak dari Elizabeth Pratama dari Kebun Jeruk Halo Enny Sabir